Jadi awalnya saya dulu seorang muslim, saya juga sholat, saya juga puasa, saya melakukan semua ibadah itu tapi kayak semuanya itu kayak rutinitas aja, kayak formalitas gitu, kayak gak ada sesuatu yang bener-bener dari hati, dari hidup di hati saya gitu Jadi suatu ketika, 2013 saya bermimpi, saya ketemu Tuhan Yesus, di situ posisi saya sedang berada kayak di padang gurun gitu di padang gurun, kosong gak ada orang, saya bermimpi ada sosok di depan saya, dia sedang duduk, dia sedang melihat saya ke hadapan saya dia senyum, itu terlihat seperti bersinar-sinar seperti itu Buat itu simpel banget ceritanya, pertama kali aku pengen tahu soal agama Islam itu, aku pergi ke supermarket Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan buat sahabatku muslim semua yang masih setia mendukung channel ini Saya doakan sahabatku muslim semua, sehat selalu, punya rezeki dan juga dipermudahkan dalam segala urusan Amin amin ya rabbal alamin Nah sahabatku muslim semua, kali ini kita akan menyaksikan video kesaksian dari orang-orang Kristen yang mengaku murtad Dan juga video kisah-kisah dari orang-orang yang masuk Islam Jadi disini ada seseorang yang mengaku murtad Karena dia mimpi bertemu dengan Yesus Yaitu sosok yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Kristen Dan juga ada seorang wanita Kristen Ini masuk Islam gara-gara pergi ke supermarket Nah jadi kita akan menyaksikan bagaimana cerita-cerita mereka ya Dan kira-kira mana yang lebih masuk akal Nah jadi kita akan menyimak dulu bagaimana kesaksian dari seorang yang murtad Jadi ini kesaksian yang dibuat-buat atau kesaksian sungguhan Kita tidak tahu ya Nah jadi tanpa berlama-lama Langsung saja kita simak videonya Disini saya mau menceritakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup saya Jadi awalnya saya dulu seorang muslim Tahun 2013 itu saya mendapatkan mimpi dari Tuhan Jadi saya bertemu Tuhan Yesus Waktu itu saya sedang mengalami kehampaan hidup Jadi saya merasa hidup itu hampa gitu Hambar-hambar aja gitu Tidak ada sesuatu yang baru Jadi saya mengalami Tidak ada sesuatu yang kurang dalam hidup gini Begitu loh ya Jadi kayak gak damai sejahtera juga Jadi saya ber Sekolah ya sekolah saat itu saya masih sekolah Saya sekolah Tapi kayak hidup tuh begitu-begitu saja gitu Saya gak merasakan Allah yang hidup gitu Saya juga sholat, saya juga puasa, saya melakukan semua ibadah itu Tapi kayak semuanya tuh kayak rutinitas aja Kayak formalitas gitu Kayak gak ada sesuatu yang benar-benar dari hati Dari hidup di hati saya gitu Jadi suatu ketika 2013 saya bermimpi Saya ketemu Tuhan Yesus Di situ posisi saya sedang berada di kayak di padang gurun gitu Di padang gurun kosong gak ada orang Saya bermimpi ada sosok di depan saya Dia sedang duduk Dia sedang melihat saya ke hadapan saya Dia senyum Itu terlihat seperti bersinar-sinar seperti itu Saya rasanya ingin mendekati itu Tapi dalam hati saya, saya berpikir Itu Tuhannya orang Kristen gitu Saya udah mengerti itu Tuhannya orang Kristen gitu Saat itu kan saya masih Muslim Jadi saya berpikir Tapi saya di situ, saya pengen mendekati sosok itu Gak peduli itu kristina atau enggak Rasanya saya pengen mendekati sosok itu Saya ingin bercerita Kalau hidup saya itu hampa gitu Saya Sebelumnya Oh iya, sebelumnya saya itu sholat dahajud, saudara Jadi saya sholat dahajud itu sepertiga malam Saya berdoa gitu Saya kayak ngomong sama Allah Saat itu kan dengan cara Muslim Saya cerita, saya berdoa Saya menangis di situ Kalau saya mengalami hampa gitu Dan saya pengen sesuatu yang baru Saya pengen, kalau memang engkau Ya Allah, kalau memang engkau hidup Tolong tunjukkan kepada saya gitu Selama ini engkau itu jauh Engkau itu kayak Gimana ya Disembah tapi jauh gitu Walaupun saya berulang kali menyembah Beribadah berapapun banyaknya Tapi saya tidak merasakan kedekatan Tuhan gitu Saya kayak menantang Tuhan gitu Kalau memang engkau hidup Tolong tunjukkan kepada saya Saya itu nangis sampai Terus saya Habis itu tidur Nah saya dapat mimpi itu tadi Saya ketemu Tuhan Yesus itu Rasanya saya pengen mendekati sosok itu Baru satu langkah saya pengen mendekati sosok itu Tiba-tiba ada banyak lalu-lalang orang Padahal tadinya enggak ada orang Tiba-tiba ada banyak lalu-lalang orang gitu Kayak sosananya kayak zaman dulu kayak gitu Masih pada pakai sorban kayak gitu Terus Habis itu saya bangun Sampai disitu saya terus langsung enggak Bukan langsung percaya Langsung jadi Kristen enggak juga Saya masih bertanya-tanya Apa ya maksudnya itu mimpinya Terus saya Ngomong sama temen saya yang Kristen di sekolah Saya hubungi Saat itu masih SMS Belum ada WhatsApp Saya SMS temen saya Kalau saya mimpi begini-begini-begini Saya ketemu Tuhanmu Terus Singkat cerita Mereka mengajak saya untuk berdoa di sekolah Tapi saya enggak mau Saya enggak mau di Kristen kan Saya enggak mau jadi Kristen gitu Saya enggak suka sama orang Kristen gitu Ilfil sama orang-orang Kristen Terus Berberapa kali mereka mengajak saya berdoa Terus saya maulah Sungkan kan diajak terus enggak mau kan Yaudah saya maulah Untuk kali ini saya mau Dan Saat itu Saat ikut berdoa Ya kebetulan Saat itu Di Firehouse Manahan Yang berkotbah hidup Kelas itu adalah Mas Yoyo Nah mas Yoyo itu padahal Anak Guru saya di SMP Saat itu kan saya di SMA Masih Kenaikan kelas 2 itu Ya kotbah disitu kok kayak pernah kenal gitu Dan ternyata Setelah selesai ibadah memang Itu anaknya guru saya gitu Nah terus Waktu itu Pas awal-awal ibadah itu juga Aku ngeliatnya pada bahasa roh gitu Kayak Baca jimat atau apa gitu Mereka tuh kayak ngomong apa gitu Aku cuma ngeliatin aja mereka berdoa Mereka Nutup mata Dan Terus ada yang baca firman Setelah baca firman Mereka berdoa lagi kan Saya ikut aja Merem Saya ikut merem Tapi saat itu Saya gak tau gimana Apa yang saya Katakan Tapi tiba-tiba Saya merasakan Dilawat Tuhan saat itu Kayak Apa ya Rasanya kayak dipeluk Tuhan gitu Saya gak bisa melihat Alam roh dan lainan Enggak Tapi saya merasakan Dalam hati saya Tuhan itu berbicara Akulah Bapamu yang kekal Kasih selama Yang selama ini Kamu cari itu ada padaku Tuhan kayak ngomong sama saya Gitu Saya udah Gimana ya Yang sebelumnya saya tuh Lata hajud tadi Saya berdoa Pengen ketemu Tuhan itu Rasanya udah kejawab gitu Tuhan itu memang Allah yang hidup gitu Disitu Saya Dilawat Tuhan Saya gak bisa berhenti menangis Ternyata memang Tuhan itu hidup Tuhan itu sayang sama saya Tuhan itu Mengasihi saya gitu Tuhan itu bener-bener hidup Terus Saya dilawat Tuhan Saya didoakan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan mulai saat itu Saya mulai Menerima Tuhan Dan setelah itu Banyak proses yang saya alami Mulai dari Tekanan dari keluarga Mereka kan Tidak bisa menerima Saya sebagai Sebagai Kristen Karena dari dulu Saya kecil kan Muslim Jadi seakan-akan Keluarga tidak bisa mendidik saya Gitu Saya sempat dipukulin juga Sama kakak saya Karena Dikira saya kesurupan Kok nekat ke gereja Gitu kan Tapi saya tetap nekat ke gereja Karena saya merindukan Apa Firman Tuhan Merindukan Tuhan ngomong apa hari ini Saya selalu merindukan itu Yang saya nantikan-nantikan di gereja itu Itu bukan Euphoria Dan lain-lain Bukan itu Tapi mereka melihatnya Saya kesurupan lah Dan lain-lain Seperti itu Tidak bisa menerima Saya kafir Tapi setelah 4 hari Tuhan mengubahkan hati mereka Dan saya suruh balik ke rumah Saya balik ke rumah Tapi dengan catatan Saya ngomong juga Saya tetap percaya Tuhan Yesus Kalau memang Saya harus pulang ke rumah Saya gitu Yaudah Tapi harus diam-diam Jangan ngomong Sama yang lain Gitu Soalnya saya Tinggalnya di satu gang itu Keluarga semua gitu Kayak ada om Tante Semuanya Satu gang itu Keluarga besar gitu Nanti kalau ada kabar Dikit pun Jadi tahu semua gitu Jadi kamu Tidak usah ngomong-ngomong Yaudah Selama hampir sekitar Satu tahun Setiap saya ke gereja itu Selalu diam-diam gitu Kalau ada teman dari gereja Yang jemput itu Harus digang jauh gitu Saya harus jalan dulu Saya harus Apa Bayar harga Saat-saat itu Saya harus Tidak boleh ngomong Sama siapapun Tidak boleh Ya saya tidak ngomong Tapi tetap saja Waktunya Tuhan itu Selalu tepat gitu Saat itu Saya diam saja Tapi tiba-tiba Semuanya Dibukakan Tuhan sedikit demi sedikit Mereka Tahu Kalau saya itu Orang Kristen Mereka tahu Tapi ya Gimana ya Mungkin kalau secara manusiawi Saya pikir Nanti mereka marah Dan lain-lain Tapi Dalam hati Tetap suka cita Mau mereka Mau menerima Atau tidak Itu bukan masalah Itu juga Jadi ini Tentang keselamatan Jadi ini Keputusan saya Ya begitu Tapi Setelah itu Gimana ya Banyak proses Yang saya alami Di sekolah Di pekerjaan Saya alami banyak Dimana Seperti Tuhan Yesus Saat Dia juga Disiksa Diludahi Di apa-apa kan Sampai dia Mati Di kayu salib Itu kan Untuk menegus Semua manusia Itu Itu apa ya Menjadi teladan saya Gitu Kalau Tuhan Yesus Saja sampai mati Itu yang saya Selalu pegang Saat awal-awal Saya menjadi Kristen Kalau sampai Orang lain Cuma mengucilkan saya Memukuli Dan Menyindir Dan lain-lain Itu Itu tuh Tidak seberapa Tidak seberapa Besar Pengorbanan Tuhan Buat hidup saya Nah itu kesaksian dari orang Kristen Dia ini mengaku Bermimpi Bertemu dengan Yesus Dan akhirnya Murtad Dan dia juga Mengatakan bahwa Ketika Yesus ini Disiksa Dan juga Tidak diudahi Itu menjadi teladan Bagi dia Nah ini Sungguh-sungguh Sangat aneh ya Karena masa orang-orang Yang digituin Malah menjadi teladan Ini menurut saya Hal yang Tidak masuk Di akal Tapi ya Sudahlah Itu adalah Kepercayaan mereka Nah Dan berikut ini Kisah dari Seorang gadis Yang sangat Cerdas ya Dia ini masuk Islam Gara-gara Setelah pergi Ke supermarket Nah Lalu bagaimana Video selengkapnya Berikut kita simak Videonya Buat itu Simple banget Ceritanya Pertama kali Aku pengen tau Soal agama Islam itu Aku pergi ke supermarket Terus Habis itu Aku jalan kaki gitu Ibu aku nunggu Di lampu merah Aku jalan kaki Eh Lungguin lah Di pinggir jalan gitu Aku jalan kaki Ke supermarket Terus aku pake Cana pendek Pada saat itu Terus Ya bentuk hidangnya orang Beda-beda ya Aku waktu itu Di catcalling gitu Kan suka ya Mas-mas pinggir jalan gitu Kayak cewek Yang seharusnya Tidak boleh orang lakukan Tapi memang Kebanyakan sudah terjadi ya Di pinggir-pinggir jalan gitu ya Jadi kayak hal yang lumrah ya Hal yang lumrah terjadi Padahal Dan entah kenapa Hari itu Aku resah Digituin Aku kayak Ih apaan sih gitu Nah Aku tanya Ke ibu aku Kalau orang yang Tidak beragama Islam Terus pake Jilbab itu gimana ya Aku bilang gitu Kepikiran untuk pake jilbab Setelah kejadian itu Iya jadi pertama Kepikirannya bukan buat masuk Islam Kepikirannya pengen pake jilbab Gak kepikiran maksudnya Pakaian dilebarkan Atau dipanjangkan Itu kepikirannya justru jilbab ya Iya Kepikirannya jilbab Dan entah kenapa Hari itu kepikirannya ke jilbab Terus habis itu Ibu aku bilang Ya gak apa-apa sih kak Kayaknya ya gitu Tapi aku mikir lagi Ya gak mungkin juga ya Aku pergi ke rumah ibadah aku Yang agama aku dulu Tapi aku pake jilbab Udah pasti aneh banget Udah pasti dilihatin orang gitu Jadi aku waktu itu mikir Mulai ada keresahan Di saat itu gitu ya Sampai akhirnya Aku memutuskan untuk Cari-cari tau Cari-cari tau Kepo-kepo aja dulu gitu Apa sih agama Islam gitu ya Kenapa sih harus memilih Islam Karena kan gak mungkin ya Cuma mentah-mentah Karena iya pengen pake jilbab Jadi abis itu masuk ke Islam Gak kayak gitu gitu Artinya butuh observasi dulu Betul observasi Karena kan itu sebuah tanggung jawab gitu ya Waktu aku udah pilih Berarti aku harus jalanin gitu Jadi aku harus tau dulu nih Apa yang mau aku pilih gitu Sampai akhirnya Aku tuh sakit Di tahun 2015 itu aku sakit Sebenernya sakitnya tuh Dari awal aku masuk SMP Kalau gue tau sakit apa? Skoliosis Oh skoliosis tuh tulang ya? Iya Kemiringan tulang belakang Jadi sebenernya sakitnya Dari awal SMP Cuman paling parahnya tuh Pas aku kelas 3 SMP Karena dia makin miring ya? Karena dia makin miring Waktu itu aku udah sampai di 90 derajat Jadi aku udah waktu itu udah sampai gak bisa jalan Sampai Pokoknya udah terganggu lah semua fungsi organ tubuh Sampai susah nafas dan lain sebagainya Jadi Pada saat itu Pas aku sakit Aku gak sekolah tuh Jadi aku Sekolah dari jarak jauh gitu ya Ngerjain tugas dari jarak jauh apa segala macam Dari jarak jauh Jadi sebelum 2020 online Aku udah perangkas aja Online juga ada duluan ya? Iya Nah Waktu itu Menjalankan sekolahnya dari rumah Disitulah dimana aku Mulai Semakin kepo gitu Sama agama Islam Itu ibu tau gak? Gak tau Gak tau Jadi bener-bener belajar itu sendiri itu? Iya Aku gak pernah tanya ke ibu aku langsung Aku gak pernah cari tau langsung ke ibu aku Aku cari tau sendiri gitu Awalnya tuh cuma karena Misalnya ibu aku pergi ke pengajian Aku pengen ikut Gitu Awalnya pengen ikut Terus di kajian itu lucunya ya Waktu aku ikut Ada namanya Ustadz Dodi Waktu itu beliau gak tau Kalau aku tuh sebenarnya bukan orang muslim Karena pake hijab juga? Karena gak pake hijab Oh gak pake hijab? Karena gak pake hijab Terus Kejadiannya tuh gini ya Aku dateng ke kajian itu sama ibu aku Terus sama Ude Aku memanggilnya Ude ya Sama Ude tuh diginiin Umur berapa? Udah balik belum? Gak deh gitu Udah Kok gak pake jilbab? Dipake dong hijabnya Oh dinasihatin Iya Tapi pada saat itu aku gak Kayak Ngapain orang aku Bukan Aku gak kayak gitu Jadi aku Oh iya Aku sambil ketawa-ketawa aja Terus aku pulangin Aku cerita Aku tadi diginiin lo sama Ude gitu Itu aku Menanggapinya tuh kayak lucu aja gitu loh Kayak ketawa-ketawa aja Terus Sampai akhirnya Di perjalanan aku mau operasi itu Aku sharing sama Ude Tentang Tentang Islam Jadi Aku semakin kepo tuh Jadi aku ikut terawih juga Ikut terawih? Iya ikut terawih Itu rekamnya mau yang 11 Atau yang 23 nih? Waktu itu 23 lagi 23 Nah jadi itu video Kesaksian-kesaksian Dari orang-orang Yang mu'alaf Dan juga ada orang-orang Yang mengaku murtad Yang barusan kita sudah mendengarkan Bagaimana seorang wanita yang sangat cerdas Dia ini Kepo mempelajari Islam Setelah dia ini pergi ke supermarket Karena dia ini kan memakai celana pendek Lalu digodain oleh cowok-cowok Dan dia merasa risih Dan akhirnya belajar Islam Dan dia mencoba untuk Memakai hijab Meskipun dia ini Beragama Kristen Tapi dia nanti merasa aneh Ketika dia ini pergi ke gereja Harus berhijab Jadi itu singkat cerita Dari seorang Wanita yang sangat cerdas Dan akhirnya dia ini Masuk Islam Setelah belajar Islam ya Dan juga ada seorang Yang mengaku murtad Dari Islam Gara-gara Bermimpi Bertemu Dengan Tuhan Jadi Yesus ini Dianggap Tuhan Oleh orang-orang Kristen Lalu dia ini Murtad Nah tapi dalam Islam Yesus itu adalah Seorang manusia Bukanlah Tuhan Dia adalah seorang Nabi Nah jadi sekian saja Video kali ini Semoga video ini Bisa mencerahkan kita semua Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih dan wassalam